Intro Bagaimana Bawan bisa dipercaya menjadi keeper utama di Balu United sampai sekarang? Awalnya saya bisa masuk Balu United itu karena dulu berantan pelatih Badi Hans Peter. Saya penampuan bersama-sama beliau. Dan di Badi ini membutuhkan satu lagi penjaga uang buat melengkapi kuota. Saya kalau setiap masuk tim, tujuan utama saya adalah berlatih sebaik-baiknya, terus diberi kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti di situ orang bisa menulis saya layak atau enggak. Bagaimana persaingan keeper di Balu United? Kalau saya menganggap bersama 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 jagung itu bukan saingan. Saya melakukan juga masing-masing dari kita itu punya kekelebihan kekelebihan masing-masing. Tinggal di mana kepercayaan pelatih terhadap kita semua. Semua juga bersama punya kesempatan yang sama untuk bermain. Apa harapan Bawan bersama Balu United musim ini? Yang pasti harapannya setinggi mungkin. Untuk DFC kita memperbaiki apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya kita ikut DFC. Dan untuk di Liga juga kita berusaha untuk mempertahankan gelap. Apa target pribadi Wawan musim 2021? Kalau saya sih biasanya setiap tahun itu targetnya adalah minimal, seminimal mungkin goal. Dan target pribadi itu bonus sih. Kembali lagi ke gimana performa di lapangan. Wawan termasuk keeper lama. Tapi namanya baru mencuat saat membela Borneo FC dan Balu United. Bagaimana ceritanya? Ya memang saya buka prestasinya itu bukan di usia yang orang bilang biasanya usia emas 25-an. Ketika turun ke bawah. Ya mungkin Tuhan sudah mengatur jarahnya. Dan memang ini juga udah takdir Tuhan. Jadi saya mensyukurinya. Dan saya juga menerahkan bahwa usia hanya rangka. Saya bisa memberikan yang terbaik di usia saya seperti sekarang untuk tim. Apakah Wawan masih berharap dipanggil tim Nas Indonesia? Kalau saya walang sih. Saya juga nggak mau bilang mau. Kita lihat aja ke depan seperti apa. Yang jelas saya fokus untuk klub. Saya fokus membantu tim meraih prestasi. Nanti itu mengirimi jalannya. Di usia sudah cukup matang, sampai kapan Wawan akan berkarir? Saya nggak bisa memastikan juga sikapan pensiunnya. Bisa cepat, bisa nanti. Yang jelas saya ikuti aja. Apa yang ada sekarang. Sampai di Wawana nanti selesainya. Saya ikuti najana. Dan untuk mempersiapkan saya di masa yang datang setelah saya berhenti main bola. Mungkin saya kejauh loh kalau misalkan diberi jalan dari usia sama Tuhan. Saya mau berusia semangat. Ya kita cuma bisa merencana. Dan yang merentukannya pasti ganti. Ngediakas. Wawan terkenal sebagai keeper yang jago menepis tendangan penalti. Apa tipsnya? Karena walaupun bagaimanapun yang punya rencana itu si penendang. Karena seorang penjaga wawah juga bisa menebak. Karena yang punya rencana itu akan lebih berpeluang daripada kita yang menebak. Beberapa caranya adalah ya kita harus tahu tipis dia itu seperti apa dalam bermain. Pastinya juga kita melihat beberapa eksekusi yang si pendang itu lakukan. Gestur tubuhnya terus mungkin juga ada beberapa yang dari pandangan. Tapi itu semua nggak mutlak. Kita bisa menebak anak pembayar lagi si pendang yang punya rencana. Siapa pemain belakang yang menjadi partner terbaik selama ini? Saya nggak pernah berpikir, oh saya kalau main sama ini saya cocok. Nggak sih sebenarnya. Nggak kepikiran seperti itu. Ya pasti siapapun yang ada di depan saya selama itu masih bisa berkomunikasi dan berkoordinasi. Baik dengan tinggal gawang. Apa tanggapan ketika dapat julukan Spider-Man dan Lord? Spider-Man ini sebenarnya muncul pas saya dulu membela kesesan kita sama Linda. Akhirnya ya saya di Bali Magic, Spider-Man itu muncul dulu. Jadi yang mencetuskan Spider-Man itu sebenarnya kita sama Linda. Dan untuk Lord, ya juga nggak tahu sih. Nggak tahu ketika siapin panggilan. Dan ya juga Lord itu artinya tahu tapi artinya buat saya itu apa. Saya juga orangnya nggak riwayat juga sih. Yang penting bukan panggilan yang menjelekkan kerja ini sih. Baik-baik saja. Baik-baik saja.